hehehe titik titik kuat haaah 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 aaah haaah haaah yaaah haaah 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 Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel Nah, kali ini kita akan membahas seputar burung jagal Papua Karena teman-teman banyak yang penasaran juga Om, bahas dong burung jagal Papua itu burung apa sih? Ya, mungkin baru browsing atau baru menemukan burung jagal Papua Ini burung apa? Nah, kita bahas ya sekarang ya Kebetulan, saya dulu pernah keep Saya pernah melihara burung jagal Papua itu Hadiah dari teman, itu dari kecil Siap lihara Nah, di rumah juga jinak ya Saya Ini, lepasin aja Enggak saya kandangkan Karena sebenarnya kasihan juga, posturnya Gede ya, jadi mengparuhnya juga Gede Burungnya sih blorok ya, putih sama hitam Aja warnanya Nah, ini yang cukup menarik, ini burung apa? Teman-teman penasaran Ini sebenarnya masih satu family dengan burung kekep ya Makanya paruhnya juga sama Tapi burung kekep kan kecil Sedangkan burung jagal Papua itu Besar Dan ternyata dia males terbang Jadi di rumah saya kasih mainan aja Dipakai main-main sama anak ya Kebetulan dulu juga anak masih kecil Jadi suka main bareng Itu burung jagal Papua Dia suaranya monoton Tapi Unik gitu Burung jagal Papua ini memiliki nama ilmiah Karaktikus kasiqus Atau kalau dalam bahasa Inggris Dinamakan Hooded Buncher Bird Ini termasuk spesies Buncher Bird Kalau dalam bahasa Inggris ya Burung ini berasal dari Family Artamidae Dan genus Karaktikus Jadi Artamidae itu Masih satu family Dengan burung kekep babi Paruhnya juga sama ya Tapi beda genus Kalau kita lihat paruhnya juga sama ya Sama gedenya Cuman ukurannya aja yang sangat jauh berbeda Kalau jagal Papua ini Lebih besar Sepuluh kali lipatnya Lebih lah Daripada burung kekep babi Ada tujuh spesies burung jagal Atau Buncher Bird ini Di genus Traktikus Beberapa diantaranya yang sudah pernah saya rawat Dan pelajari langsung Ada burung Jagal Hitam Atau Traktikus Kuo Yi Ada juga burung jagal Yang dari Australia Jadi gak ada di Indonesia Yang postura sangat besar Yaitu burung jagal Australia Atau nama ilmiahnya Gimnor Hina Di Pichen Dan ada lagi yang Mini Kalau tadi si jagal Papua itu Posturnya jumbo Nah ini posturnya mini Yaitu Grey Buncher Bird Atau nama ilmiahnya Traktikus turhuatus Jadi saya pernah Merawat 4 Spesies burung jagal Yang berbeda Persebaran habitat Burung jagal Papua ini Ada 2 Sub-species Yang pertama Traktikus Kastikus Kastikus Dan yang kedua Traktikus Kastikus Hercules Saya juga pernah Kim juga jagal Australia Itu ukurannya Jauh lebih gede Dan kakinya panjang Kalau di Australia Dia jahat ya Dia mengganggu orang Karena memang Mereka hidup Bersandingan Sama orang-orang Gak takut Dan gak diganggu Makanya ketika mereka Berkembang biak Jadi galak Ngejar-ngejar orang Matok-matok orang Nah disini Si burung Jagal ini juga begitu Ternyata memang dia Ya meskipun Badannya gede Malas terbang Ternyata Kalau di Papua sana Itu sarangnya Di tempat bohon yang tinggi Itu lah luar biasanya Nenya dibedihuin Begini loh Nah Ya Terutama kebiasaan Begini loh Menyejahnya Iya lutut itu Diajarin Mengeyel Dior Lutut diajarin Malah ngeyel Dior Kayak tuyul Ngeyel diajahin Begini loh lutut Jadi bisa kita jinakkan disini Bisa main-main disini Tapi dulu Saya hibahkan ke temen Karena memang Anak juga mulai besar Dan sudah tidak tertarik lagi Dan di rumah itu Saya juga Tidak ada waktu Untuk merawatnya Karena ini burung ini Bener-bener Jinak Jadi memang harus Dirawat Terus dimanjak Kalau tidak Dia mecahkan piring Mecahkan apa Ngebagi lampu Itu nyata Ini burung Jaga Papua ini Makanya Saya hibahkan ke temen Karena ngeusak ya Karena lawannya Istri Gomel-ngomel Dulu kan buat Anak Buat nemenin anak Melatih anak Biar cinta sama burung Dan memang Bonding ya Sama anak saya Tapi kalau Anak saya udah Mulai ke sekolah Jadi ya Dia terbengkalai Nggak Nggak Merasa Dia ditelantarkan Mulai uring-uringan Aja Memang teriak-teriak Kalau bunyi Memang teriak Luar biasa Saya bilang Ngepakin sayapnya Uumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum itu cukup menarik itu burung jagal Papua salah satu burung endemik Papua yang banyak sekarang dieksploitasi dijual ke luar Papua terutama di pulau Jawa dulu masih belum ada sekarang sudah banyak beredar burung jagal Papua ngomongnya burung kacar raja memang parah ditaputi kayak kacar tapi gak ada bunganya itu memang sekarang banyak dieksploitasi semoga aja harapannya kita burung ini bisa safety di alam liarnya di Papua sana karena memang burung ini endemik Papua dan hanya ada di Papua kalau mungkin dikembang beliakan juga susah karena burungnya gede kecuali yang punya kubah raksasa gede gitu bisa dikembang beliakan tapi yang gak ada ini sih gak ada salahnya untuk dikembang beliakan juga sih biar kita gak ketergantungan penangkapan di alam ya semoga kita jagalah hutannya di Papua sana biar gak di eksploitasi terlalu berlebihan juga hutannya terus burung-burungnya juga kita jaga biar populasinya gak cepat habis jangan di eksploitasi terlalu membagi buta ya ambil boleh tapi secukupnya aja itu aja sih harapannya apa lagi ya disini disini tukat gak hei lep lep salim nah salim ya semoga tetap bersahari aja kita berharap seperti itu ya teman-teman dan semoga informasinya bisa bermanfaat seputar burung jaga Papua ini biar bisa dijadikan referensi bisa dijadikan tambahan bawasan buat teman-teman semuanya dan jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan ugas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasannya yang berbeda tentunya selamat sore dan siap selamat menikmati selamat menikmati